Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menggelar Turnamen Foli. Kegiatan yang berpusat di lapangan Batu Ampar ini diikuti oleh guru dan siswa dari Kecamatan Bengkalis dan Bantan. Guna memberiakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menggelar Turnamen Foli. Kegiatan yang berpusat di lapangan Batu Ampar ini diikuti guru SD, SLTP dari Kecamatan Bengkalis dan Bantan. Turnamen Foli ini memperlombakan sebanyak 47 tim yang terdiri dari 24 tim putra dan 23 tim putri. Kepala Bidang Pembinaan SD Samsudin mengungkapkan Turnamen Foli ini bertujuan meningkatkan selaturahmi agar terwujud hubungannya harmonis antar guru dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Yang pertama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis membuat kegiatan ini yang berkeluan untuk menjalin serahmi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis bersama guru khusus Bengkalis dan Bantan. Untuk jumlah peserta, tim putra terdiri dari 24 tim, sedangkan tim putri terdiri dari 23 tim, dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Peserta terdiri dari guru SD, MD, guru MTS, SMP dan siswa. Harapan kami ke depan supaya kita tetap kompak, tetap menyeluruh sportivitas. Adanya wadah dan tempat untuk menyalurkan bakat minat guru terhadap bidang olahraga khususnya bola poli. Samsudin berharap kegiatan ini juga menjadi wadah bagi guru untuk menyalurkan minat dan bakat serta memperkuat kekompakan dan sinerkitas. Dari Bengkalis, Didemoko, Defra Asrianda, Cerai TV melaporkan.